Logan Logan menceritakan Logan yang sudah tua Pandangannya sudah mulai kabur Kekuatan penyembuhannya pun sudah mulai melamban Dan dia selalu terlihat kesakitan Logan mencoba mencari duit dengan cara halal dengan menjadi seorang supir Dia mencoba untuk merawat Charles Xavier dan Laura Namun ada saja rintangan yang harus mereka lalui Dan Logan harus melindungi mereka berdua Walaupun gue gak merasa si Laura perlu perlindungan Pertama gue mau bilang kalau gue suka banget sama komik Old Man Logan Film ini mengambil beberapa elemen dari komik tersebut Dan mengaplikasikannya ke filmnya dengan sedikit perubahan Yang gue kagum di elemen komik ke film disini adalah cerita origin dari X-23 Atau Laura yang sangat mirip dengan versi komiknya Oke sekarang gue mau bahas filmnya Film ini gak terasa seperti film superhero Lebih ke film drama survival Dan berbeda dari kebanyakan film superhero baru-baru ini Film ini memfokuskan ke aspek pengembangan karakter-karakternya ketimbang aksinya Berarti pengembangan hubungan antara Logan dan Laura yang terasa nyata banget Namun kekurangannya menurut gue adalah si Laura ini jarang banget ngomong Dan begitu ngomong malah pakai bahasa asing Macam dia mumbling Namun ada beberapa momen ayah dan anak yang manis antara Logan dan Laura Dan lumayan menyentuh Karena terlalu fokus ke karakternya Mungkin orang-orang yang sukanya dengan film-film superhero full action Akan kurang suka dengan pacing filmnya Sekarang gue mau bahas aksinya Sadis Jorok Berdarah-darah Keren Itu adalah hal yang selalu kita harapkan dari film yang melibatkan Wolverine kan Sekarang yang gue kurang suka dari film ini Pertama Para villains disini sangat mengecewakan Donald Pierce gue kira akan jadi seseorang yang sangat mengancam Dia cuma ada di cerita karena dia memimpin pasukan yang mengincar Laura Gue bahkan gak ingat apa dia bertarung atau enggak Lalu ada Rise Dia muncul Dia gak begitu mengancam karakter utama Terus dia Gue sensor biar gak spoiler Dan ada villain terakhir yang konsepnya mirip Deadpool di X-Men Origins Wolverine Dia bisa punya banyak kekuatan mutant Tapi gue gak akan membahasnya lebih lanjut Karena Big Spoiler Gue ada bahas masalah pacing Dan sekarang gue jabarkan Beberapa adegan penting yang sebenarnya hanya perlu sekali dilakukan Dan kita akan dapat makna dibaliknya Malah dilakukan berulang-ulang Padahal cukup sekali Dah Ngerti deh kita Jadi intinya yang gue gak suka Cuman para villains dan pacingnya Selebihnya film ini adalah film terbaik dari trilogy Wolverine Dan film terbaik di franchise X-Men Bahkan menurut gue juga salah satu Film terbaik Yang karakternya diadaptasi dari Marvel Comics Sebuah perpisahan Hugh Jackman Memberankan Logan yang baik Film ini keren Tapi jangan bawa anak kecil buat nonton Terima kasih telah menonton